Hai Sobat Unjapedia, kalau makan-makan dilengkapi barbekuan asik juga kan ya? Salah satu pelengkap yang harus ada dalam menyukseskan barbekuan adalah keberadaan arang. Menjawab kebutuhan ini, mahasiswa dan mahasiswi kreatif dari Universitas Jambi menghasilkan produk arang briket yang namanya Akenas dengan bahan bakunya adalah limbah nanas. Udah tau kan kalau nanas ini adalah salah satu komoditas unggulan Provinsi Jambi? Untuk lebih tau tentang proses pembuatan dan bentuk Akenas, mari kita simak tayangan Unjapedia berikut ini. Kalau latar belakang dari Akenas itu sendiri, pertama kami melihat daripada tujuan mulia yang kami hadirkan gitu. Jadi karena ini dari program Kemenikbud, P2MW itu sendiri, kami dituntut untuk bisa menghadirkan suatu produk yang itu memang berasal dari suatu masalah yang real di masyarakat. Nah salah satu yang kami dapatkan adalah dari Provinsi Jambi itu sendiri, itu kan memiliki suatu komoditas yang cukup besar di area tangkit atau di Mora Jambi, itu komoditas nanas. Nah di situ kita bisa melihat bahwa dari pengelolaan kebun nanas itu, itu menghasilkan suatu limbah yang disebut dengan mahkota nanas. Nah dari sinilah kemudian tim memiliki ide untuk kemudian membuat suatu produk dari olahan limbah mahkota nanas yang pada akhirnya kami sepakati untuk membuat arang briket mahkota nanas. Nah Akenas itu sendiri, kalau dari singkatannya itu arang briket mahkota nanas. Nah jadi filosofinya itu kami ambil dari kepanjangan atau kemudian dari perpaduan mahkota nanas dengan arang briket itu tersebut. Jadi perbedaan arang briket nanas ini dengan arang briket semisal kayak sekam atau dari batok lapat atau dari kayu dan sejenisnya, itu perbedaannya dari nilai kalor. Jadi tidak semua bahan organik yang memang itu bisa dibakar, itu bisa jadi arang. Jadi ada batasan-batasan yang memang itu ditentukan oleh standar nasional Indonesia, yaitu nilai kalornya harus di atas 5 ribu. Nah sehingga untuk membuat satu arang briket kita perlu adanya riset, yang riset tersebut harus berdasarkan dengan SNI, yang salah satunya itu adalah nilai kalornya harus di atas 5 ribu. Lalu yang kedua adalah perbedaan untuk arang briket nanas ini dengan briket lainnya adalah kita mencoba untuk menggunakan bahan bakar atau bahan bakunya itu dari limbah. Untuk bahan baku dari Akena sendiri itu terdiri dari mahkota nanas yang sudah dikeringkan, lalu ada batok kelapa sebagai bahan campurannya, lalu ada tepung ganji sebagai perekatnya. Prosedur produksi pengolahan, nanti yang pertama kita menjemur mahkota nanas agar benar-benar kering, supaya agar lebih mudah dalam proses pengarangan atau pembakaran. Nah ketika kita sudah memastikan bahwasannya tidak ada lagi kadar air, atau kadar airnya sudah sedikit, lalu kemudian kita masuk ke dalam proses pengarangan atau proses pembakaran. Nah proses pembakaran sendiri itu kurang lebih sama dengan ketika membuat arang pada umumnya. Jadi dimasukkan ke dalam drum, kemudian dibakar, kurang lebih waktunya sekitar 6-12 jam. Lalu kemudian ketika sudah benar-benar menjadi arang, kita siram menggunakan air, setelah itu kita tunggu sekitar 1 malam atau sekitar 12 jam. Nah ketika selesai dari kita menunggu tadi, kita bongkar, lalu kemudian kita haluskan untuk menjadi bubuk, Nah lalu kemudian kita campur dengan tepung kanji yang sudah kita buat tadi. Nah kemudian setelah dicampur, barulah kita cetak menjadi bentuk yang sesuai yang kita inginkan. Bisa petak, bisa bulat, dan sebagainya. Nah lalu kemudian kita jemur itu kurang lebih waktunya sekitar 20 jam, di bawah matahari yang terik atau bisa menggunakan oven. Target pasar ataupun sasaran customer itu ada di perhotelan, terus juga ada di restoran-restoran, terutama untuk mereka yang menjual seperti barbecue, terus juga ada rumah makan. Akenas dijual dengan harga 1 kilo itu 10 ribu rupiah, sedangkan tim kami menjual dalam bentuk 5 kiloan. Nah kalau 5 kiloan itu kan berarti 50 ribu rupiah. Untuk promosi dan publikasi, sampai saat ini kami masih menggunakan media sosial sebagai platform untuk kami mengenalkan produk kami, itu kami menggunakan Instagram, lalu kemudian kami lebih mengembangkan dengan menjual di platform online shop. Untuk penjualan sendiri kami juga melakukan secara offline, dengan menawarkan kepada warung-warung makan yang menggunakan proses pembakaran, seperti tempat sati, tempat jual bakso bakar, atau bahkan rumah makan yang menggunakan arang sebagai bahan untuk memasaknya. Bantuannya itu kalau dari kampus, kan kami ikut program P2MW dari Kemendikbon. Nah dapat dana dari atas, terus juga dari kampus sendiri itu dia menyediakan mentor dan pendampingan, selain itu juga ada latihan ekspo, pameran, dan juga evaluasi. Kami berharap bahwa produk Akenas ini akan bisa dikenal di Indonesia, khususnya di Jambi, dan menjadi suatu produk yang pada akhirnya nanti kami bisa menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di Jambi, tidak hanya di Indonesia, bahkan bisa di luar negeri. Dengan adanya Akenas ini, ini bisa membantu setidaknya mengurangi limbah-limbah yang ada di sekitar kita, bisa membantu para petani membuat satu olahan produk dari mahkota nanas itu sendiri. Kami juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas SDM yang ada di Akenas itu sendiri. Akenas, arang beriket mahkota nanas. Bakar lebih cepat, nikmat lebih lama. Terima kasih telah menonton!